Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap Ini kawan Nah ini ada berita Yang perlu kita sedikit bahas-bahas lah Terkait masalah perdemoan ya Nah ini terjadi di Solo Ini dari media online Demokrasi News Kasihan uang makan dan transport Dilarikan koordinator Masa pendemo Anies di Solo Nangis kelaparan Coba ya kita bahas dulu Seperti apa kejadiannya Nah kemudian kita diskusi masalah Perdemoan ini kawan Jadi ini ya Saya bacakan dulu sedikit ya Sedih tiada tara Itulah yang dirasakan Sekolompok orang yang menamakan diri Sebagai masyarakat Solo raya Usai lelah Menggelar aksi demo Menolak kedatangan Anies Baswedan di kota Solo Konor yang diganjikan Tak kunjung tiba Diduga dilarikan Koordinator demo Cuaca yang mendung Menambah derita Perut Makin merajalela Korengcongan Akhirnya masa yang awalnya Garang Berteriak menolak Kedatangan Anies di Solo Harus meneteskan Air mata Kesal Awalnya Sekolompok orang yang menamakan diri Sebagai masyarakat Solo raya Menggelar aksi demo Menolak kedatangan Anies Baswedan Di kota Solo Anies hari ini Dikabarkan berkunjung Ke kota Solo Untuk menghadiri Acara pernikahan Anak Salah satu temannya Aksi penolakan itu Dilakukan dengan Membentakkan poster Bernada penolakan Di tepi jalan Sekitar kawasan Eksitol Klo dran Menurut kami Anies Baswedan Telah memberikan Contoh buruk Bagi demokrasi Di Indonesia Dia melakukan Kampanye terselubung Di berbagai daerah Dengan kedok Sapari politik Kata Koordinator Lapangan Aksi Krishna Saat dihubungi Detik Jateng Minggu 25 Desember 2022 Dalam aksinya Mereka Membentakkan poster Bertuliskan Tolak Kampanye Terselubung Anies Baswedan Wong Solo Tolak Anies Baswedan Anies Baswedan Bapak politik Identitas Tolak Dan beberapa Poster lainnya Menurutnya Apa yang dilakukan Oleh Anies Baswedan Itu harusnya Mendapat kartu Merah Lantaran Telah Mencuri star Sehingga Membuat iklim Demokrasi Di Indonesia Menjadi Tidak sehat Sebab Anies Kerap Melakukan Kunjungan Ke sejumlah Daerah Di Indonesia Mulai dari Jawa Barat Sunsel Papua Bahkan Pernah Mengunjungi Toko Agama Di Kota Solo Ini dapat Merusak Demokrasi Bangsa Indonesia Belum Apa-apa Sudah Mencuri Star Duluan Pungkasnya Ini masalah Perdemo Kawannya Memang ada Beberapa Macam Demo Ada yang Demo Karena memang Betul-betul Murni Demo Ya Karena Ingin Keadilan Seperti ada Demo buru Demo buru Tidak ada Yang Begitu-begitu Demo Penistahan Agama Nah Beberapa Demo Tapi Tidak sedikit Juga demo Yang dibiayai Nah Ini kena Makanya Saya bilang Lebih baik Kalau ada Demo-demo Begitu Demo-demo Bayaran Ganti Koordinator Jangan sampai Dapat koordinator Yang mau makan Uangnya sendiri Kalau ada Demo-demo Bayaran Ya kan Jangan sampai Kalian dipakai Tenaganya Untuk Mendemo Seseorang Tapi Dibuat sama Koordinator Oh Rugi Dua kali Itu namanya Nah Baik kawan Kita bahas Masalah Pak Anies Basu Ya Memang Ini Dengan Adanya Separi Politik Pak Anies Basu Ini Terjadi Pro Dan Kontra Ya Bahkan Yang Seperti Tadi Dikatakan Juri Star Kampanye Namun Yang Jadi Masalah Ya Bawaslu Mengatakan Itu Pelanggaran Tapi KPU Mengatakan Itu Bukan Pelanggaran Nah Dari Dua Petinggi Lembaga Ini Saja Rakyat Jadi Bingung Bawaslu Bilang Itu Tidak Boleh Dilakukan Oleh Pak Anies Basu Dan Tapi KP Bilang I Diperbolehkan Nah Kedua Pendapat Lembaga Negara Inilah Bingung Apa Statement Ini Membuat Rakyat Jadi Bingung Itu Yang Pertama Yang Kedua Tidak Ada Salahnya Itu Orang Jalan Kesana Kemari Memperkenalkan Diri Saya Mau Maju Capres Ini Bagaimana Menurut Kalian Sekarang Begitulah Saya Menjadi Capres Kalau Tidak Kesana Kemari Atau Tidak Dipiralkan Maka Nanti Orang Tidak Tahu Siapa Kayak Memaju Capres Maka Dibutuhkan Berbagai Corong Atau Wadah Untuk Memperkenalkan Seseorang Bisa Lewat Kunjungan Kemana Mana Bisa Lewat Media Sosial Bisa Lewat TV Dan Sebagainya Bisa Lewat Baleho Bender Banyak Caranya Selama Itu Jadi Jadi Menurut saya Tidak Ada Masalah Kalau Hal-Hal Yang Begitu Yang Kedua Kawan Nah Yang Ketiga Selama Ini Funduk Kumpaanis Anti Oligarki Ya Ini Sering Muncul Di Media Sosial Bahwa Funduk Kumpaanis Ini Anti Oligarki Simbul Pertanyaan Dari Berbagai Pihak Oligarki Itu Siapa Oligarki Itu Artinya Orang Yang Punya Duit Orang Yang Bisa Membiayai Pertanyaan Kalau Pak Anies Sapari Politik Atau Mungkin Jalan-Jalan Begitu Siapa Yang Biayai Siapa Yang Biayai Pak Anies Apakah Pake Uang Pribadi Atau Ada Yang Biayai Ada Juga Saya Dengar Dari Tempat Pak Ripli Harun Di Segment Kalau Enggak Salah Di Youtube Pak Anies Baswedan Ini Dibayai Oleh Pak Surya Palu Dan Katanya Katanya Pak Surya Palu Itu Adalah Bagian Daripada Oligarki Nah Kalau Memang Pak Surya Palu Ini Bagian Daripada Oligarki Berarti Pak Anies Baswedan Ini Mendukung Oligarki Atau Pak Anies Baswedan Kerjasama Dengan Oligarki Atau Dengan Kata Lain Pak Anies Baswedan Dijadikan Alat Untuk Jadi Capres Oleh Oligarki Nah Bagaimana Dengan Pendukung Pak Anies Anti-oligarki Karena Mau Tidak Mau Kalau Pak Anies Betul-betul Jadi Presiden Dan Karena Dibiaya Orang Pasti Balas Budi Tidak Mungkin Tidak Dalam Hal Balas Budi Ada Efeknya Rakyat Besar Besar Efek Negatifnya Rakyat Besar Ini Kawan Itu Pandangan Beberapa Orang Yang Saya Sampaikan Di Adap Saudara Nah Disini Saya hanya Berpesan Kepada Sahabat Indonesia Siapapun Yang Memperkenalkan Diri Memajuk Calum Presiden Apakah Seperti Pak Anies Ya Nanti Pak Prabowo Pak Ganjar Buam Maharani Pak Eric Tuhir Dan sebagainya Tidak Tidak Perlu Di Demo Tidak Perlu Karena Kalau Di Demo Malah Semakin Dapat Perhatian Khusus Dari Orang Lain Itu Cuman Itu Yang Tanda Tanya Terakhir Saya Tadi Panduk Panduk Pak Anies Baswedai Itu Mayoritas Anti Oligarki Atau Yang Memiliki Modal Nah Pak Anies Ini Kesana Kemari Yang Mbiayai Siapa Yang Ngasih Makan Tinggal Di Hotel Dalam OTW OTW Perjalanan Siapa Yang Ngasih Biaya Kecuali Rakyat Yang Biayai Nah Itu Beda Kayak Beberapa Waktu Lalu Naik Di Pasawat Jet Itu Kan Mahal Itu Siapa Yang Biayai Pastikan Yang Punya Duit Yang Punya Duit Ini Kan Disubuh Oligarki Bagaimana Menurut Sahabatku Baik Video Ngerawat TEN 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 Terima kasih.